Saat 22 kelompok api dengan warna berbeda baru saja bersentuhan, suara seperti guntur yang teredam meletus dari telapak tangan Xiaoyan. Segera, tangannya terluka parah, melihat posturnya, jika bukan karena semangat juangnya yang besar, tubuhnya itu akan meledak di tempat. Menahan rasa sakit yang parah dari telapak tangannya, mata gelap Xiaoyan menatap 22 api aneh yang baru saja mulai bergabung di depannya. Api di dalamnya tampak sangat aneh dan suram. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan mengabaikan energi mengerikan dan kekerasan yang berasal dari tabrakan api yang berbeda, yang menyebabkan ruang mulai terdistorsi, tangannya tergenggam erat di tengah. Jarak antara telapak tangan hanya setengah sentimeter, tetapi setengah sentimeter ini memungkinkan Xiaoyan untuk sepenuhnya memobilisasi setiap jejak kekuatan di sel-sel di tubuhnya, sehingga dia bisa bergerak perlahan. Unikon bersayap tiga menatap Xiaoyan yang seperti orang gila, meskipun dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak baik untuk tinggal di sini. Tetapi bagi Xiaoyan untuk memiliki sebanyak 22 jenis api dari langit dan bumi di saat yang sama. Dia sangat cemburu, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal, dia ingin menonton pria sombong ini dengan matanya sendiri, dan dia bermain dengan tulangnya sendiri. Lagi pula, dengan pengalamannya sebagai unikon bersayap tiga, di benua Doudi ini, dia belum pernah mendengar bahwa seseorang bisa menggunakan api seperti ini. Dan 22 api dengan kekuatan mengerikan di depannya mulai secara bertahap menekan, tetapi jelas, pada saat yang sama dengan kompresi, Xiaoyan juga menahan 22 jenis api yang berbeda, serangan balik. Pada saat tertentu, Xiaoyan akhirnya mengerang, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke dalam api, dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Tapi yang aneh adalah darah yang keluar dari mulut Xiaoyan memasuki kelompok cahaya api besar, dan api yang perlahan bergabung dengan 22 jenis api yang berbeda tiba-tiba tampak terangsang. Faktor kekerasan yang akhirnya ditekan oleh Xiaoyan, itu juga meledak. Perbaiki untukku, sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan dengan keras kepala menatap 22 api yang saling terkait di depannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tindakannya tidak diragukan lagi sangat bodoh, tapi setelah beberapa saat merenung, dia masih dengan cara ini, dia melanjutkan, dengan caranya sendiri, dan di dalam hatinya, dia memiliki oksesinya sendiri. Upaya pertama untuk mengintegrasikan 22 api yang berbeda ini tidak diragukan lagi sangat gila. Tetapi Xiaoyan mengandalkan efek magis dari burning jue, bahkan jika prosesnya akan berliku-liku, dia masih harus menggertakkan giginya dan bertahan, tidak ada di dunia ini untuk mendapatkan kekuatan tanpa resiko. Untuk mendapatkan kekuatan besar, Anda harus membayar harga yang sangat mahal pada saat yang sama. Namun, langkah Xiaoyan untuk menggabungkan kekuatan sumber api yang berbeda dalam daftar kebakaran yang berbeda di benua douqi tidak diragukan lagi berliku-liku, tetapi ini adalah proses presipitasi. Setelah berhasil, Xiaoyan akan dapat mengandalkan keterampilan bertarung fusi untuk dapat meremehkan para pahlawan di masa depan. Tetapi bahkan jika ada teknik kultivasi yang kuat dan aneh seperti fengjue, jika gagal, pasti ada konsekuensinya. Api indah dari 22 warna, ketika menyentuh satu sama lain di setiap titik kritis, tidak peduli seberapa terkompresi Xiaoyan, mereka tidak akan bergabung lagi. Dan, dengan penindasan yang tidak mau dari Xiaoyan, energi menakutkan dalam nyala api menyatu oleh api, 22 api yang berbeda juga mulai berangsur-angsur menjadi ganas. Bang, ada ledakan guntur lain yang teredam, dan nyala api yang luar biasa di kelompok energi api yang menakutkan di depan Xiaoyan terbang ke seluruh langit, dan kemudian mereka hanya berlarian. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat api di depannya melebihi harapannya, lalu dia melihat api besar meledak. Xiaoyan sedikit menegang, dia tahu bahwa ini adalah awal dari ledakan energi yang hebat. Xiaoyan, sial, cepat hilangkan mereka, jika kamu melangkah lebih jauh, itu akan meledak, merasakan energi kekerasan dari langit dan bumi di sekitar tubuh Xiaoyan, Raja Naga Emas juga berteriak dengan cemas. Raja Naga Emas jelas tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan, tetapi karena penggabungan 22 jenis api, semuanya tidak berjalan dengan baik, dan sekarang ada masalah lain, jadi dia juga khawatir tentang Xiaoyan. Hei hei hei, dia benar-benar tahu ketinggian langit, unikon bersayap tiga, yang merasakan faktor energi kekerasan itu, tertawa bangga. Namun, sambil tertawa, binatang besar itu juga menatap Xiaoyan. Jelas, pemuda di depannya sudah mendapatkan persetujuan dari unikon bersayap tiga, jadi unikon bersayap tiga juga memiliki tangan. Di atas di satu sisi, dia ingin melihat apa yang akan disatukan pria di depannya. Di satu sisi, dia khawatir pria itu akan membuat beberapa keputusan impulsif karena mereka mencuri saudara perempuannya. Tanpa mendengarkan pendapat seniornya, Raja Naga Emas, Xiaoyan menatap api ganas di depannya, dengan konsentrasi yang ekstrim, pada saat tertentu, dunia seolah tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan suara angin menghilang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menjadi linglung, tetapi pada saat ini, ujung jarinya menjadi sefleksibel memetik bunga melalui daun, dan sepuluh jarinya bergerak cepat dalam api, pada saat yang sama, ki pertempuran besar yang dijalankan oleh Feng Jue dituangkan ke dalamnya. Dengan Feng Jue, kelompok api kekerasan di depan Xiaoyan menjadi sunyi secara bertahap setelah hening sesaat, meledak menjadi kemarahan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Karena 22 api yang berbeda juga merasakan aura berbahaya di bawah aura pendendam Xiaoyan, dan pembalasan dendam yang telah mengalami keputusan pembakaran jelas ingin menyingkat dan mengompresnya menjadi satu. Tapi bagaimana 22 warna berbeda dari api yang berbeda ini memungkinkan Xiaoyan untuk bergabung dengan mudah, dan mereka segera melawan dengan keras? Sial, beri aku fusi, Xiaoyan juga terkejut dengan ledakan energi kekerasan yang tiba-tiba dari 22 jenis api yang berbeda di depannya, dan kemudian kekuatan jiwa seluruh tubuh meraung. Kekuatan jiwa yang menakutkan baru saja bersentuhan dengan kelompok api besar, dan kelompok api yang digabungkan oleh 22 jenis api yang berbeda meledak dengan kekuatan yang kuat untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa fusi ini akan sangat sulit, dan dia segera dipenuhi dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwanya mengairi api di depannya, pembulu darah biru meledak di tubuhnya, dan mata hitamnya menatap tajam ke api di depannya. 22 warna api menggeliat sedikit, dan akhirnya, dalam tatapan mengejutkan dari unikon bersayap tiga, mereka perlahan mengembun menjadi biji kecil hanya seukuran telapak tangan Xiaoyan. Ada 22 warna biji yang tampaknya kecil. Sebut saja kamu teratai nirvana, Xiaoyan juga perlahan menghela nafas, melihat biji teratai kecil 22 warna di telapak tangannya, sudut mulutnya juga memancarkan senyum menggoda. Pada saat 22 biji teratai berwarna terbentuk, Xiaoyan gemetar, menatap biji teratai kecil di tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, berhasil. Kata-kata itu jatuh, wajah Xiaoyan dengan cepat pucat, tatapan bingung di matanya menghilang tiba-tiba, pada saat yang sama, dia hampir dikondisikan secara refleks. Biji teratai 22 warna di tangannya, terhempas kekejauhan dalam kejutan yang mengejutkan, unikon bersayap tiga. Biji teratai indah yang mengandung 22 warna jatuh dari telapak tangan Xiaoyan, dan kemudian, di bawah penggunaan gravitasi di tangannya, diam-diam menyapu kehampaan, bahkan tidak ada sedikit angin di sepanjang jalan. Namun, ini adalah dengan postur ringan seperti itu, unikon bersayap tiga, ditutupi dengan kulit putih bersih dan bersisik, tiba-tiba berdiri terbalik. Biji teratai indah yang mengandung 22 warna buru-buru menembak unikon bersayap tiga, ruang yang dilewati biji teratai tampak lamban, tetapi saat akan mencapai jangkauan 100 meter yang terakhir, lingkaran terluar di biji teratai muncul. Kursi teratai yang awalnya damai tiba-tiba menjadi keras, kursi teratai menyusut dan menyusut, dan kemudian melebar, dan kemudian, ledakan yang tak terkendali dan menghancurkan bumi terdengar di atas kehampaan. Boom-boom-boom, energi seperti kehancuran menyebar dari kehampaan, dan ruang hampa meledak dengan riak pada saat ini, puncak gunung yang mengjulang tidak jauh, riak menyebar, gunung meledak dengan keras, dan retakannya halus seperti cermin. Pada saat ini, air terjun mantian di kejauhan benar-benar berhenti mengalir, seolah waktu telah berhenti. Di dua arah yang berlawanan, ribuan mil jauhnya dari pegunungan Warcraft, beberapa kilatan cahaya dan bayangan tiba-tiba menghentikan langit, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar dari pandangan, wajah seperti kulit pohon dan wajah tampan dan cantik, semua over the place terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin, Xiao Yan, merasakan energi dahsyat dari api yang memenuhi langit, Yui Ru juga segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan, dan kemudian matanya yang indah berkedip sedikit. Anak ini benar-benar gelisah, apa yang dia lakukan, di kamar mewah asosiasi alkemis, Bay Su juga mengangkat kepalanya dan melihat kelompok energi yang menakutkan seperti awan jamur di pegunungan bis yang jauh. Boom-boom-boom, teratai indah dari pemusnahan mengerikan yang menyatu dengan 22 api berbeda meledak di atas langit biru, seperti dewa api yang turun ke dunia, menyapu langit, dan dalam sekejap, suhu dunia ini tiba-tiba meningkat banyak. Segera sebelum Lotus of Destruction hendak mendekati unikon bersayap tiga, energi menakutkan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli dow di bintang lima pun merasa menakutkan ketika meledak. Energi ledakan Lotus of Destruction seperti awan jamur, menarik perhatian seluruh demonic beast mountains. Di King Cheng, banyak orang menatap dengan seru gelombang api mengerikan yang menyapu langit. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan meter, gelombang api yang berapi-api itu masih membuatku berkeringat deras, ini seperti berada di neraka cair. Di langit biru, gelombang api meledak dalam bentuk awan jamur, dengan titik ledakan sebagai pusatnya, semua makhluk di sekitarnya hancur. Hutan tempat Xiao Yan sebelumnya juga sama sekali tidak dapat dikenali, dan air terjun mantian di kejauhan juga kehilangan jejak alirannya karena kekuatan penghancur dari teratai pemusnahan yang mengerikan ini. Teratai pemusnahan yang disatukan oleh 22 api yang berbeda akan sangat menakutkan. Langit penuh gelombang api, terus-menerus melayang keluar dari awan jamur dari pusat ledakan, kemanapun api pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, bahkan tanah memancarkan suhu tinggi yang tebal. Unikon bersayap tiga yang besar, karena ukuran dan jaraknya dari ledakan, tidak diragukan lagi yang paling ganas dalam gelombang kehancuran yang menyapu. Unikon bersayap tiga rambut yang awalnya indah dan putih di tubuh binatang itu benar-benar hancur hampir setengahnya. Di tubuh yang gelap, darah merah tua terus merembes keluar, seperti hujan, dan terus menetes. Di bawah tubuh yang hancur, beberapa bekas luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menutupi hampir seluruh bagian belakang tubuhnya. Pada pandangan pertama, tampaknya tulang putih masih terlihat samar-samar. Saat Xiao Yan baru saja bergabung dengan Lotus of Destruction, Unikon bersayap tiga merasakan aura kematian, dan baru saja akan melarikan diri. Tetapi tiba-tiba terkena serangan jiwa Xiao Yan dan melewatkan waktu pelarian terakhir, jika tidak, dengan kecepatan Unikon bersayap tiga, ia ingin melakukannya. Masih sangat mudah untuk menghindari Lotus keheningan ini. Setelah Unikon bersayap tiga kembali normal, Lotus pemusnahan yang mengerikan datang kepadanya dalam sekejap mata. Unikon bersayap tiga juga buru-buru melambaikan tiga pasang sayap di punggungnya, dan kemudian Unikon didahinya juga melambat, perlahan memancarkan kekuatan yang menakutkan, itu mengelilingi seluruh tubuhnya sendirian. Unikon didahi Unikon bersayap tiga dikenal sebagai tanduk yang paling keras dan paling protektif. Namun demikian, di bawah serangan Lotus pemusnahan Xiao Yan, tiga pasang sayap putih bersih di belakangnya semuanya jatuh, dan darah perlahan mengalir keluar darinya seperti aliran kecil, dan dahi Unikon bersayap tiga yang juga perlahan retak. Pada titik ini, Unikon bersayap tiga memiliki wajah yang mengerikan, dan ejekan telah menghilang dari mata binatang besar itu, sebaliknya, ada kengerian, penampilan yang menyedihkan dan memalukan, dan tidak ada kebanggaan dan kesombongan sebelumnya. Di sisi lain, pakaian Xiao Yan juga hancur saat ini, meskipun Lotus pemusnahan menyatu sendiri, kekuatan benda ini terlalu menakutkan, dan Xiao Yan juga menyatu untuk pertama kalinya, jadi dalam hal kontrol, tidak banyak panas, melihat dupa yang hangus di kulitnya, Xiao Yan juga terengah-engah, dan kemudian Xiao Yan mengambil pil obat di cincin penyimpangannya dan memakannya. Begitu banyak pil obat dimasukkan, mereka berubah menjadi energi murni yang terus-menerus memelihara tubuh Xiao Yan yang terluka parah. Setelah melakukan semua ini, matanya kembali ke langit, menatap pusat awan jamur, tempat Unikon bersayap tiga berada. Bocah manusia, dasar orang gila, aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Jika kamu tidak memiliki hubungan dengan gadis itu, aku akan membunuhmu sekarang. Jauh, Unikon bersayap tiga akhirnya sadar kembali dan merasakan keadaan luka serius di tubuhnya. Dia menggigil dengan tubuhnya yang besar dan mengutuk keras. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Xiao Yan sebelumnya, itu karena dia menggunakan lotus api yang menakutkan untuk pertama kali, jika akurasi dan kontrolnya tidak akurat dia ragu dirinya saat ini, saya khawatir dia akan langsung memasuki tingkat cedera yang dalam dan serius. Pada saat itu, kekuatannya akan-akan sangat berkurang, dan paling buruk, dia akan jatuh di tempat. Melihat Unikon bersayap tiga yang tampaknya masih memiliki kekuatan meskipun terluka parah, wajah Xiao Yan sedikit menggelap, dan semangat juang yang tersisa di tubuhnya perlahan mengalir, siap menghadapi Unikon bersayap tiga yang marah ini, kapanpun. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk bertarung, Unikon bersayap tiga itu memarahi beberapa kali, tetapi menjauh dari Xiao Yan. Setelah jeda singkat, tubuh Unikon bersayap tiga yang terluka parah tiba-tiba bergetar hebat, dan segera berbalik dan lari di bawah tatapan tertegun Xiao Yan. Bocah, kamu monster, tidak bisakah aku memprovokasi atau bersembunyi? Tubuh besar Unikon bersayap tiga dengan cepat terbang ke langit, melarikan diri secepat kilat. Sarana anak laki-laki manusia di depannya ini tidak ada habisnya. Dan bahkan dengan kekuatan Unikon bersayap tiga, dia tidak akan takut pada Xiao Yan. Tapi sayangnya Xiao Yan adalah kakak laki-laki dari gadis itu, dan si ungu malaikat bersayap bukan satu-satunya posisinya dalam keluarga malaikat. Unikon kecil bersayap tiga dapat mengatasinya, jadi sangat menyulitkan untuk pergi. Batuk, batuk, Xiao Yan memandang Unikon bersayap tiga yang pergi, dan hanya ingin mengejarnya. Tetapi dia tidak berdaya karena luka di tubuhnya, jadi dia hanya bisa duduk bersila dengan tenang, dan kemudian dengan hati-hati menyesuaikan tubuh yang terluka parah.